Halo teman-teman, mengunjungi kota Palembang. Selain datang ke tempat yang menjadi ikon, yaitu Jembatan Ampera, tapi sebenarnya ada banyak tempat yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah Pulau Kemaruhi, yang di dalamnya ada sebuah legenda. Saya berkesempatan datang ke pulau itu. Untuk sampai ke sana, kita harus menyebrang di atas perahu, di atas sungai Musi. Maka tentu saja kami pun menyebrang dengan menggunakan perahu kecil. Dan tentu saja menarik naik ke perahu di atas sungai Musi. Kelihatan airnya cukup dalam kelihatannya. Di atas sungai Musi ini kan banyak sekali kapal-kapal yang mengambil batu bara. Dan akhirnya kami pun sampai ke gerbangnya. Ini dia gerbang Pulau Kemaruh. Kemudian kita masuk ke dalamnya. Nah, kebetulan ini hari kerja, hari Kamis, siang. Jadi, tidak banyak tamu yang lain yang berkunjung. Nah, di dalamnya kita bisa melihat para pedagang. Ada yang minuman, degan, suvenir, kaos. Dan banyak lagi khas jualan-jualan untuk para pengunjung. Nah, di sini ketika orang-orang masuk ke dalam, terlihat di sana ada sedang bergrombol atau sedang berkerumun. Ternyata di sana ada semacam prasasti atau monumen yang berisikan tentang legenda itu atau sejarah bagaimana Pulau Kemaruh ini memiliki legendanya ya. Coba kita lihat tulisan di dalamnya. Legenda Pulau Kemaruh Ada legenda seorang putih raja bernama Siti Fatimah yang disunting oleh seorang saudagar Tionghoa yang bernama Tan Bun An pada zaman kerajaan Palembang. Siti Fatimah diajak ke daratan Tiongkok untuk melihat orang tua Tan Bun An. Setelah di sana beberapa waktu, Tan Bun An beserta isteri pamit pulang ke Palembang dan dihadiahi tujuh buah guci. Sesampai di perairan musik dekat Pulau Kemaruh, Tan Bun An mau melihat hadiah yang diberikan. Begitu dibuka, Tan Bun An kaget sekali. Isinya sawi-sawi asin tanpa banyak berpikir, langsung dibuangnya ke sungai. Tapi guci yang terakhir terjatuh dan pecah di atas dek perahu layar. Ternyata ada hadiah yang tersimpan di dalamnya. Tan Bun An tidak banyak berpikir, ia langsung melompat ke sungai untuk mencari guci-guci tadi. Seorang pengawal juga terjun untuk membantu melihat dua orang tersebut. Tidak muncul. Siti Fatimah pun ikut lompat untuk menolong. Ternyata tiga-tiganya tidak muncul lagi. Penduduk sekitar atau penduduk sekitar pulau sering mendatangi Pulau Kemaruh untuk mengenang tiga orang tersebut dan tempat tersebut dianggap sebagai tempat yang sangat keramat sekali. Di Sparbud, Kota Palembang, tahun 2009. Nah, dari sini kita menuju ke tempat pagoda sembilan tingkat yang dari seberang tadi, sebelum kita menyeberang, terlihat gedungnya menjulang tinggi. Kita akan menuju ke sana, sudah terlihat. Dan sama seperti di awal, di sekilinnya ada banyak yang berjualan dengan beragam makanan dan minuman. Ini mungkin tempat yang paling bersejarah di sini atau paling monumental di Pulau Kemaruh ini. Ya, pagoda dengan ketinggian bangunan yang cukup menjulang tinggi. Nah, terlihat semuanya ada sembilan lantai. Anak-anak terlihat berlarian. Ya, mungkin di sini anak-anak dari para pedagang. Atau mungkin juga ada yang memang mengikuti orang tuanya berkunjung. Sementara di sana, sungai Musi terlihat. Nah, sebenarnya hari-hari tertentu ini pagoda ini dibuka untuk umum atau untuk pengunjung. Dan seperti terlihat, di situ ada pagar. Tapi hari ini memang tidak dibuka. Dan di atas sana ada pintunya ya. Ada pintu masuk. Nah, terlihat cukup menjulang tinggi pagodanya. Dan tentu saja kita gunakan momen ini untuk berfotoria. Demikian perjalanan saya ke Pulau Kemaruh.